Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza pada Senin pagi. 12 orang tewas akibat serangan ini termasuk dokter dan pasien. Laporan kantor berita Palestina menyebut rumah sakit Indonesia diserang dengan peluru artileri dan rudal. Satu-satunya rumah sakit di utara Gaza ini menjadi sasaran tanpa peringatan sebelumnya. Ruang operasi utama di dalam rumah sakit dilaporkan mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi digunakan. Petugas medis terpaksa mengoperasi pasien dengan peralatan seadanya di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Setidaknya terdapat 700 orang di dalam rumah sakit termasuk staff medis dan korban luka. 12 orang dilaporkan tewas akibat serangan pada Senin pagi termasuk beberapa pasien dan pendamping mereka serta beberapa dokter. Selamat menikmati. Selamat menikmati.